Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah yang maha menatap Menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah setiap saat Semoga Allah yang maha mendengarkan apapun Menggolongkan kita menjadi orang yang sibuk Dengan apa yang Allah dengarkan daripada sekedar sibuk Dari yang didengarkan oleh makhluk Dan semoga Allah yang maha tahu isi hati kita Menggolongkan kita menjadi orang yang selalu sadar Bahwa Allah tahu sampai kelupuk hati yang terdalam Tidak ada yang tersembunyi baginya Siapapun yang diberikan kenikmatan Hakul yakin kepada Allah Maka itulah kenikmatan yang tidak ada bandingannya Di dunia ini Yang akan membuka kenikmatan besar di akhirat kelak Alhamdulillah Hadirin terima kasih Ustaz Yusuf Mansur Terima kasih berkenan hadir di pesantren Daru Tohid ini Pertama kali ya Benar Ya Alhamdulillah Pertama kali Subhanallah Padahal udah sering ke DT Sering ke Bandung Tapi baru pertama kali Ini rada rahasia ini Sebelum Dibuka keumum Ini adalah ekopesantren Ustaz Ya ekopesantren itu Pesantren yang Sangat serius kepada ekologi Kita tahu bahwa persoalan ke depan Itu salah satu diantara persoalan besar Di dunia ini adalah Masalah ekologi Sekarang orang masih perang Karena daratan Karena minyak Suatu saat Mungkin bisa perang karena air Kekurangan air Maka diharapkan umat Islam Bisa berada di barisan yang paling depan Untuk menyikapi alam ini dengan sikap yang tepat Bukan hanya dakwahnya Tentang alam Tapi kehidupannya juga Sangat menghormati dan memelihara alam itu Makanya disebut ekopesantren Bahasan kita kali ini tentang Motoh di Daru Tohid Membantu generasi ahli zikir Ahli pikir Dan ahli ihtiar Kenapa? Karena semua software dan hardware yang Allah Ciptakan pada diri kita Ini pasti akan harus dipertanggungjawabkan Dan Kita harus benar-benar Sebetulnya yang namanya seimbang itu bukan setengah-setengah Tapi pol Zikirnya Pol Zikir Pikirnya Pol Ikhtiarnya juga Pol Jadi bukan sepertiga Sepertiga ya Karena setiap amanah itu harus dimaksimalkan Kenapa ahli zikir? Jadi Seperti bangunan ini nih Bangunan ini Tiga lantai Yang mahal itu bikin fondasinya Karena ini di daerah Atas Di gunung Sehingga Kita berinvestasi yang besar sekali Untuk fondasi Kenapa? Karena kalau fondasinya Lemah Rapuh Hakul yakin Bangunan ini roboh Begitu pula tentang Zikir ini Ketauhidan ini merupakan fondasi Kalau orang kenal hukum-hukum Allah Tapi tidak kenal siapa Allahnya Hakul yakin Kalau orang berda'wah tentang hukum Allah Tapi dia enggak kenal kepada Allah Besar kemungkinan dia nyuruh orang Tapi tidak mengamalkan untuk dirinya sendiri Dia melarang orang lain berbuat jelek Tapi pada saat sama dia melakukan kejelekan Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Kita belajar ilmu sholat Penting Tapi ada yang lebih penting daripada ilmu sholat Adalah ilmu tentang Siapa yang menyuruh kita sholat Untuk siapa kita sholat Semua puncak kenikmatan ibadah Bergantung kepada tingkat kenal Yakin kepada Allah Nah Kalau ada yang nanya Kenapa ya sholat saya kurang husu Itu pasti Maaf pasti Dia belum kenal Dan yakin kepada Allah Karena kita sering husu Kalau di depan orang yang kita kenal Dan kita ketahui kemampuannya Benar? Kenapa ya saya kurang ikhlas Itu juga pasti belum yakin ke Allah Kalau orang sudah yakin Allah pemilik segala galanya Penguasa penentu segala galanya Kita sudah tidak akan jaim lagi Cari penilaian orang Mau apa? Orang itu tidak punya apa-apa Manusia itu hanya hamba Allah Yang miskin Tidak punya apa-apa Kecuali sekedar dititipi Allah Yang lemah Kecuali dikuatkan Allah Yang bodoh Kecuali dititipi sedikit ilmu oleh Allah Kita ini orang yang kotor Kecuali dititipi Ditutupi Aibnya oleh Allah Jadi kalau orang sudah kenal ke Allah Pasti dunia ini jadi tidak ada apa-apanya Hanya tempat berkarya saja Beramal Mampir sebentar di sini Tapi kalau tidak kenal ke Allah Dia kagum kepada jabatan Dia kagum kepada harta Dia kagum kepada popularitas Ujung-ujungnya dia jadi hamba jabatan Hamba harta Hamba popularitas Hamba banyaknya jamaah Dan tidak ada Allah di hatinya Dan tidak akan pernah bahagia dan mulia Maka fiqh al-akbar Ilmu yang paling agung Paling mulia Paling Paling mahal Adalah ilmu tentang Mengenal Allah Asma wa sifat Allah Itulah fondasi zikir Nah selebihnya Bisa zikir lisan Bisa sholat Bisa tafakur Itu adalah buah Berbaragam zikir Buah daripada hati yang sudah Yakin kepada Allah Itu awalnya Ustaz Masya Allah Saya pertama kali Kedera Tauhid Dulu Belajar tentang segitiga itu Ya Zikir, fikir, ikhtiar Tahun 2003an Alhamdulillah Kemudian Eh Allah malah menakdirkan saya dekat Sama Lama saya Berfikir tentang Penyelarasan ini Jadi Adil Pemirsa itu bukan Berarti Belas mangka Setengah Setengah Kalau tiga berarti Masih-masih Sepertiga Jadi dikirnya Paul Ikhtiarnya Paul Kemudian Mikirnya Paul Tadi Subuh saya cerita juga Di depan santri Ada kemudian Orang yang SMS dengan bangga Dari Seorang Pimpinan di Kepolisian Beliau bilang Ustaz Saya Zuhurnya itu Jum 11 Jadi kalau Zuhur Sesuai dengan Yang Ustaz bilang Hadir di awal Waktu Lebih cepat Daripada Waktunya Saya datang Jum 11 Dan saya keluar Paling akhir Jum 1 Jadi Kalau udah Sholat nih Dia seneng Nambah-nambahin Saya Atas Allah Ini cerita Rupanya memang Kalau kemudian Bahasanya Tidak Juga Sampai Kepada Masyarakat Segitu Orang Berilmu Pengetahuan Tapi kemudian Penafsirannya Memang Jadi beda Akhirnya Dia mengabaikan Kewajiban Dia Di jam Yang mestinya Masih Melayani Umat Jam 11 Datang ke Masjid Untuk persiapan Sholat Zuhur Bukanlah Kemudian Satu perbuatan Yang elok Bukanlah Satu perbuatan Yang dibenarkan Di jam-jam kerja Yang penting Aturannya Ditetapkan Dan ditegakkan Beberapa saat saja Menjelang Dan berkumandang Kita stand by Terutama Ketika kita menjadi Abdi umat Menjadi pelayan Menjadi pekerja Nanti mohon dikoreksi Diskusi saya dengan beliau Jadi Sholatnya juga Ya zuhur Ya tetap saja Empat Bukan karena kita Kemudian pengen Lebih kepada Allah Yang lain Sudah salam Karena kita masih demen Kita naik lagi Tambahin jadi lima rokaat Sholat zuhurnya lima Lagi rajin Lagi enak Tentu Sholatnya menjadi Tidak benar Malah Karena ada Porsi yang berlebihan Ketika mikirnya juga Berlebihan Nanti malah Sholat subuhnya Yang kesiangan Dia disertasi Esis Dia bikin Dia kejar Sampai dia gadangin Subhanallah Karena tidak sesuai Dengan sunnah Tidak sesuai Ini dengan sunnah Apa yang terjadi Setengah empat Malah kerepan Mata Kemudian pening Dia punya kepala Akhirnya dia bilang Saya rebahan dulu Akhirnya dia rebahan dulu Bablas Kemudian sholat subuhnya Alhamdulillah Setengah sembilan Semua Sudah diletakkan Porsinya masing-masing Semua tetap ada porsinya Bagaimana Allah Yang punya waktu Punya alam Mengajarkan Kepada kita semua Diatur gitu Kalau hidup Sudah gak nyunnah Pasti berantakan Hidup kalau sudah Enggak sesuai dengan Kodratnya Mesti masalah Kebanyakan kerja Sama keluarga Enggak perhatian Mesti bubar Di keluarga terus Enggak kerja-kerja Juga bubar juga Masalah makan Minum Rezeki Semua mesti teratur Lalu Allah Tunjukkan lagi Bagaimana Allah Seimbang Dalam menurunkan air Enggak pernah Belebih Enggak pernah Kekurangan Saya pernah dengar Dari AA dulu Hujan Sesuai dengan Takarannya Turun Enggak ada Pernah lebih Enggak pernah kurang Kalau kemudian terjadi Bencana Disebabkan Karena perilaku kita Akhirnya menjadi Bencana Tapi Allah Menurunkan Sesuai dengan Kadarnya Sesuai Ada ukuran-ukurannya Waktunya Kalau kata orang Betawi Waktunya yang ngaji Ngaji Gitu Ini orang Betawi Waktunya belajar Belajar Waktunya main Ya main Waktunya tidur Tidur Gitu Waktunya main Boleh bola Ada Udah diatur semua Kalau bener Enggak bakal kena Omelan emak Gitu Karena Enggak bener nih Nabrak Waktu asar Akhirnya dipanggil Nabrak Waktu maghrib Akhirnya dipanggil Nabrak Kemudian waktu ngaji Akhirnya dipanggil Kalau tidak Maka panggilan itu Enggak keluar Panggilan itu Wey Mandi Dua maghrib Enggak ada Kalau anak itu Kemudian Disesuai dengan Apa yang Kemudian digariskan Jadi Mungkin Pemirsa Dikasih tahu nih Bagaimana Boleh menyimbang Jangan sampai Kemudian ada Salah Penafsiran Iya Enak Zikirnya Terus Terus segera Zikir Pasti mudah Kalau persulit Pasti sulit Lalu bagaimana Mungkin kita Ikhtiar Tanpa zikir Tanpa minta tolong Ke Allah Benar Pasti stres Karena kita Tidak tahu Rejeki kita Dimana Dan kita Kita juga Tidak bisa Jadi mudah Kalau tidak Dimudahkan oleh Allah Termasuk Bab jodoh Iya kan Mikirin jodoh Tidak nyambung Ke Allah Pasti stres Umur Udah kepala Tiga Makin nyelek Iya kan Padahal bagi Allah Mau kepala Pundak Lutut kaki Tetap saja Bagi Allah Kalau mengasih Jodoh Kita misalkan Hidung Gak begitu Mancung Ingat ke Hidung Masalah jodoh Pasti jadi stres Siapa yang Mau sama saya Padahal Setiap Laki Perempuan Ciptaan Allah Dibulak Balik Hatinya Oleh Allah Kalau Udah Jodoh Pasti Jodoh Makanya Kebanyakan Ihtiar Tidak nyambung Ke Allah Pasti stres Harusnya Dengan dasar Zikir Mikir Penuh Dengan Zikir Ihtiar Juga Penuh Dengan Zikir Jadi Sebetulnya Didominasi Itu Mikir Dan Ihtiar Itu Dalam Kerangka Zikir Nantinya Insya Allah Dituntun Oleh Allah Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya Sangat Bahagia Sekali Di Sebelah Kanan Saya Ada Guru Saya Ustaz Yusuf Mansur Sebelah Kiri Saya Ada Guru Saya Juga Ustaz Mencet Melnya Ustaz Dan Para Santri Serta Ibu Bapak Sahabat Sahabat Sekalian Kalau Kita Cermati Di Dalam Al-Quran Ternyata Secara Garis Besar Manusia Itu Terdiri Dari Tiga Unsur Fundamental Satu Jasad Dalam Islam Ini Kita Disuruh Untuk Merawat Jasad Rasulullah Itu Orang Yang Sangat Pandai Merawat Jasad Dengan Cara Apa Beliau Sangat Menjaga Kebersihan Katanya Orang Kalau Lihat Rasul Yang Terkesan Pertama Itu Bersih Bukan Kutsal Kumal Bungit Sesihin Bungirsa Ini Bahasa Lokal Apa Itu Bungit Cucian Wajah Cucian Kalau Baju Kan Udah Kumal Itu Kan Harus Dicuci Ini Wajah Wajah Yang Harus Pakai Mesin Cuci Jadi Rasulullah Itu Kalau Kita Ketemu Rasul Yang Pertama Kali Kesannya Adalah Bersih Itu Jadi Rasul Sangat Menjaga Kebersihan Kita Bicara Jasad Karena Kita Bicara Keseimbangan Fikir Zikir Ikhtiar Kita Bicara Bahwa Walaubagaimanapun Fisik Harus Dijaga Bahkan Ada Keterangan Yang Mengatakan Al-Mu'minul Qawiyu Khairun Wahabdu Ilallah Min Al-Mu'minul Da'if Para Ahli Hadis Mengatakan Ini Al-Mu'minul Qawiyu Karena Al-Mu'min Dulu Disebut Qawiyu Itu fisik Jadi Mu'min Yang Jarang Sakit Itu Lebih Allah Suka Mu'min Yang Rajin Olahraga Sehat Itu Lebih Allah Suka Jadi Kalau Qawiyu Disitu Lebih Kepada Hal-hal Yang Terukur Nah Jadi Artinya Apa Kita Disuruh Untuk Menjaga Fisik Supaya Sehat Jadi Rasul Sangat Menjaga Kebersihan Bahkan Nabi Mengatakan Sekiranya Tidak Menyulitkan Umatku Sekiranya Tidak Menyulitkan Umatku Aku Akan Perintahkan Mereka Membersihkan Gigi Siwak Atau Gosok Gigi Setiap Kali Berwudu Jadi Gigi Kita Bersih Jangan Sampai Ketika Senyum Disini Ada Cabek Pas Lihat Sini Seledri Sini Bawang Bersih Jadi Mumin Yang Kuat Lebih Allah Suka Bagaimana Caranya Jaga Kebersihan Yang kedua Apa Kata Siti Aisyah Aku Sering Berlari Dengan Rasul Dalam Hadis Bukhari Kadang Rasul Mendahului Aku Kadang Aku Mendahului Rasul Jadi Rasul Rajin Berolah Raga Kata Aisyah Aku Sering Diajak Rasul Untuk Melihat Beliau Bermain Pedang Untuk Beliau Bermain Kuda Berarti Apa Berolahraga Tapi Memang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tidak Tercatat Menjadi Member Di salah Satu Fitness Center Karena Belum Ada Tapi Prinsipnya Beliau Jaga Kebersihan Beliau Sangat Rajin Berolahraga Terus Apa Lagi Pola Makan Beliau Itu Sehat Beliau Mengatakan Atau Memberi Contoh Bahwa Sebaiknya Kita Kalau Makan Berhenti Sebelum Kenyang Banyak Para Dokter Kesehatan Dokter Gizi Bahwa Makan Yang Bagus Itu Yang Memang Proporsional Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Nah Jadi Rekan Rekan Sekalian Ibu Bapak Sahabat Sekalian Pertama Dalam Kita Ada Jasad Allah Memerintahkan Agar Kita Menjaga Jasad Kita Agar Sehat Bersih Pola Hidup Kita Lifestyle Kita Sehat Itu Yang Pertama Yang Kedua Akal Ayat Yang Berbicara Tentang Akal Itu Ada 702 Ayat Sek Ada Lebih Dari 702 Ayat Ayat Yang Menyuruh Kepada Kita Untuk Mengasah Intelektual Kita Akal Itu Bahkan Salah Satu Hal Yang Menyebabkan Kita Kena Kewajiban Apa Akal Kita Sehat Makanya Nabi Mengatakan Rufi Al-Qolamu An-Falatin Kewajiban Itu Dicabut Dari Seseorang Di Antaranya Apa Orang Yang Akalnya Sudah Tidak Sehat Itu Boleh Karena Sakit Jiwa Boleh Karena Mengalami Penurunan Daya Ingat Yang Drastis Karena Pikun Kalau Misalnya Kita Orang Tua Sudah Pikun Banyak Yang Nanya Ayah Saya Itu Sholat Subuh 4 Rakaat Duhur 2 Rakaat Terus Duhur Jam 10 Siang Waktu Dikasih Tahu Bapak Ini Belum Duhur Tidak 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 Bangun Jam 12 Malam Dia Sahur Katanya Dan Subuh Dia Bangun Dia Bila Alhamdulillah Udah Azans Maghrib Mana Kolak Katanya Tidak Tidak Tapi Mengalami Penurunan Daya Ingat Yang Dahsyat Maka Rufi Al-Kolam Kita Itu Akal Ini Ada Yang Menarik Ada Penelitian Dari Profesor Eric Jensen Dalam Bukunya Brain Based Learning Dia Katakan Otak Itu Unik Makin Sering Dipakai Makin Bagus Katanya Obat Pikun Itu Belajar Makanya Maaf Saya Lihat Di Masjid Banyak Ibu Ibu Yang Udah Sepuh Baca Quran Dia Tidak Pikun Karena Sering Pakai Otak Sering Dipakai Banyak Coba Ibu Ibu Yang Maaf Ya Udah Sepuh Jalannya Gini Tapi Dia Kok Bisa Menyimak Materi Bisa Menyimak Humor Bisa Menyimak Kenapa Sering Dipakai Otak Itu Kalau Sering Dipakai Bagus Jadi Jangan Gini Bu Kenapa Gak Pernah Baca Buku Atau Gak Pernah Baca Quran Takut Otak Cepet Rusak Sayang Banget Jangan Kalau Mobil Sering Dipak Riatif Terima Kasih Ustaz Tentang Bagaimana Amanah Jasad Ini Ya Apalagi Kita Sering Sedih Melihat Masjid Yang Juga Tempat Pusat Islam Tidak Bersih Ini Menyedihkan Padahal Rasulullah Adalah Kalau Dilihat Itu Bersih Senang Ya Kalau Semua Santri Dilihat Itu Bersih Betul Yang Kedua Menarik Tentang Akal Bahwa Akal Ini Oleh Allah Diciptakan Memang Untuk Bisa Makin Pinter Makin Dipakai Begitu Apalagi Kalau Akal Ini Sungguh Sungguh Dalam Digunakan Untuk Mengenal Allah Itu Akan Bisa Melihat Banyak Sekali Seperti Nyamuk Kalau Tidak Sampai Ketemu Allah Hati Kita Hanya Sebel Saja Tapi Kalau Ingat Aduh Maha Suci Allah Yang Menciptakan Nyamuk Betapa Dramatisnya Hidup Jadi Nyamuk Mencari Nafkah Terancam Hidupnya Berapa Banyak Yang Tewas Ketika Sedang Makan Tidak Tenang Karena Jiwanya Juga Terancam Selesai Selesai Makan Sudah Berat Dikejar Alhamdulillah Ya Allah Saya Hidup Dimudahkan Oleh Allah Iya Bener Saya Tidak Mau jadi Nyamuk Makanya Tadi Masih Dua Masih Ada Dua Satu Lagi Satu Lagi Adalah Kolbu Jadi Jasad Akal Kolbu Nah Atau Hati Kita Sebut Hati Hati Ini Dalam Bahasa Al-Quran Disebut Dengan Memiliki Tiga Makna Hati Ini Pertama Hati Dalam Arti Liver Nah Ini Yang Biasa Ditangani Oleh Para Dokter Kalau Rekan Rekan Sakit Hati Dalam Arti Liver Kena Hepatitis A B C Datangnya Ke Dokter Nanti Disuruh Bedres Kan Ada Yang Kena Hepatitis Sakit Hati Datang Ke Kiai Suruh Zikir Gerak Gerak Benar Subuh Meninggal Subuh Meninggal Karena Sebenarnya Orang Yang Liver Itu Harus Bedres Ini Suruh Zikir Terus Mandi Tahajud Emang Perintahnya Benar Tapi Ini Masalahnya Konsulnya Yang Salah Jadi Lemes Matanya Kuning Badannya Kuning Jadi Ternyata Betul Firman Allah Tanya Ahli Zikir Ahli Zikir Itu Bukan Sekedar Wirid Tapi Orang Yang Menguasai Bidang Ilmunya Jadi Kalau Kita Sakit Hati Hati Dalam Liver Nanyanya Ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam Super Spesialis Bidang Hati Tapi Ada Juga Yang Harus Kita Tanyakan Pada Ustaz Dan Kiai Yaitu Hati Dalam Pengertian Yang Kedua Konteks Yang Kedua Kolbu Kolbu Itu Hati Dalam Pengertian Abstrak Yang Dia Kolbu Itu Artinya Sesuatu Yang Bolak Balik Hati Kita Seringkali Bolak Balik Ibu Kalau Lagi Seneng Sama Suami Lagi Happy Lagi Mood Ketika Suami Bilang Menjelang Ramadan Itu Ayah Minta Maaf Selama Berumah Tangga Mungkin Ayah Benyak Nyakitin Mama Ayah Belum Jadi Ayah Yang Terbaik Untuk Anak Anak Belum Jadi Suami Yang Terbaik Untuk Mama Kalau Mama Juga Manusia Banyak Salah Mama Juga Minta Maaf Itu Kalau Kolbunya Lagi Bagus Kalau Lagi Buruk Gimana Kalau Kolbunya Lagi Buruk Begitu Suami Minta Maaf Nah Gitu Baru Nyadar Alhamdulillah Coba Ramadan Tiap Bulan Nyadar Terus Makanya Sering Ngaji Baru Nyadar Apa Kabar Itu Kalau Hatinya Nah Itu Kolbu Kolbu Kalau Lagi Mood Bagus Ya Maafkan Kalau Nggak Lagi Mood Ya Balas Gitu Itu Kolbu Makanya Doanya Ya Mukollibal Kulub Thabbit Kolbi Kolbi Kenapa Kolbu Malam Aku harus Tahajud Pasang Alarm Jam Tiga Matiin Lalu Bilang Gini Dalam hati Lima Menit Lagi Biar Seger Jadi Ketika Mau Tidur Pasang Alarm Tahajud Itu Kolbu Lagi Baik Begitu Alarm Bunyi Kita Katakan Lima Menit Lagi Itu Lagi Buruk Itu Kolbu Ada Lagi Kualitas Yang Ketiga Fuad Fuad Itu Hati Dalam Pengertian Dia Dominannya Sudah Baik Itu Hati Pada Level Yang Sudah Terasah Ya Hati Mirip Hatinya Rekan Rekan Disinilah Gitu Jadi Kafir Kita Terlokohan Bisa Bisa Hidupan Tidak Tidak Tangguh Tidak Berani Ngambil Keputusan Keputusan Besar Dan Tidak Disiplin Yang Mantap Padahal Seperti Tadi Al-Mumin Al-Qawiyyu Mumin Yang Kuat Lebih Dicintai Allah Lebih Baik Baik Dan Lemah Saya Salah Ngomong Tadi Santri Itu Balem Baik Tapi Lemah Yang Apa Sama Jelem Jelek Dan Lemah Ini Udah Kepikirannya Jelek Tapi Gagal Terus Mau Maling Kesiangan Ada Maling Ayam Ayamnya Tidak Ketangkep Dia Yang Ketangkep Kena Lebih Lincah Ayamnya Begitulah Ya Mau Koruptor Korupsi Tidak Berani Mau Nyontek Kayak Begitulah Gentar Jadi Dia Apa Sendiri Ada Jelem Ada Balem Ada Jeku Ada Baku Baik Dan Kuat Hatinya Bersih Tulus Jujur Terpercaya Tawadu Pada saat Yang sama Karakter Kuatnya Disiplin Berani Berani Ini bukan Masalah Berantem Tapi Ngambil Keputusan Dan Seperti Kalau bikin Salah Siapa Yang Salah Itu Gak Berani Ngaku Padahal Tinggal Ngaku Ya Saya Salah Sudah Akan Mendapat Sanksi Siap Saya Dapat Sanksi Gitu Tapi Banyak Yang Pangkatnya Tinggi Apa Tapi Giliran Ngaku Pengecut Gak Berani Ngaku Bagusnya Kan Koruptor Itu Udah Ngakulah Engkau Selama Lama Pengadilan Ya Saya Korupsi Itu Hasil Korupsinya Saya Taruh Di Bank Istri Saya Sudah Banyak Nekomong Ya Gak 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 Kamu Juga Dulu Membuat Saya Korupsi Dah Saya Siap Di Hukum Masyarakat Udah Nggak Usah Ribet Pak Hakim Lihat Aja Itu Bener Bener Saya Curi Ini Curi Itu Yang Aslinya Saya Di Perumunan Dah Silahkan Pulangin Dan selama Ini Korupsi Juga Nggak Kepake Hanya Bagian Pusingnya Aja Nama Pakai Nama Orang Lain Mas Ambil Aja Hukum Hakim Silahkan Masyarakat Saya Adalah Contoh Buruk Jangan Ditiru Kelakuan Saya Dan Saya Akan Pikul Di Dunia Ini Ditanya Alih Wartawan Pak Mengapa Bapak Mengaku Saya Ini Udah Tua Saya Bakal Mati Nggak Saya Bawa Korupsi Kecuali Dosanya Saya Ingin Mati Husnul Khotimah Silahkan Hukum Saya Saya Insya Saya Manfaatkan Terima kasih